Intro Dewan Pelurakiran Rakyat Daerah Kota Tegal, Jawa Tengah mengelar Rapat Pariburna Agenda Penyampaian Pengantar Wali Kota Tegal atas raporda laporan bertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 di Gedung Pariburna DPRD setempat Rabu 22 Juni 2022 siang. Rapat Pariburna dibimbing Ketua DPRD Kota Tegal Gus Nendro didampingi Wakil Ketua Habib Ali Zainel Abidin dan Wakil Ketua Wasmat Edy Susilo serta anggota DPRD lainnya. Hadir dalam Pariburna tersebut Wali Kota Tegal Dedion Subriono serta OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Usai Wali Kota Tegal Dedion Subriono menyampaikan sisi pendapatan dan nerealisasi pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2021 tiga fraksi di DPRD Kota Tegal mengusulkan agar saldo kas daerah disimpan dalam bentuk deposito. Tiga fraksi tersebut beralasan simpanan dalam bentuk DPS itu lebih menguntungkan untuk pendapatan kas daerah. Usulan itu disampaikan jurubicara masing-masing fraksi yaitu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gerinda, dan Partai Amat Nasional saat membacakan pemandangan umum dalam rapat pariburna dengan agenda pengantar Wali Kota Tegal atas Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah 2021. Sementara berdasarkan keputusan Badan Musawarah DPRD Kota Tegal tertanggal 13 Juni tahun 2022 tentang perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Raya Daerah Kota Tegal, DPRD Kota Tegal menggelar hering publik penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang penataan dan pemberdayaan pedagang KG5 pada Rabu 22 Juni 2022 malam dan publik hearing penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Tegal tentang fasilitasi penjagaan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan berkusur narkotika. Kemudian penanggulangan tubur kolosis serta pengarus tamaan gender pada Kamis 23 Juni 2022 yang juga dikelar pada malam hari. Channel Arifin, kabar beritaku mengabarkan.